Sebelum memulai, jangan lupa silahkan subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku kisah muslim yang dirahmati Allah. Semoga saudara-saudaraku dalam lindungan Allah SWT. Kisah Nabi Shamun Al-Ghazi dan Laylatul Qadar, part 3 selesai. Begitu hebatnya siksaan tersebut, membuat Allah lewat perantaraan Malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Shamun Al-Ghazi. Hai Shamun apa yang engkau inginkan, aku akan menindap mereka. Nabi Shamun menjawab, Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini. Dan akan ku hancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Bismillah, lahau lawala kuata ilabilah. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpar runtuhan gedung istana Raja Kafir. Mereka semua mati tertimpar runtuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Shamun sendiri yang selamat, lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Shamun Al-Ghazi bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosanya. Dengan berjuang menumpah semua kebatilan dan kekufuran selama seribu bulan tanpa henti. Nabi Shamun Az menyebubkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama seribu bulan hingga ajalnya tiba. Ketika Rasulullah selesai menceritakan cerita Nabi Shamun Al-Ghazi yang berjuang visabililah selama seribu bulan. Salah satu sahabat Nabi berkata, Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Shamun Al-Ghazi. Kemudian Rasulullah, diam sejenak, saat itu juga malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau. Bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Itulah Lailatul Hadar yang jika kita mendapatkannya, maka malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Setelah mendengar kisah Nabi Shamun Al-Ghazi, para sahabat Nabi Muhammad S.A.W. menangis terharu. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad S.A.W., Ya Rasulullah. Tahukah baginda akan pahalanya? Rasulullah menjawab, Aku tidak mengetahuinya. Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah memerintah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menurunkan surat Al-Qadar. Hai Muhammad, Allah memberilah Lailatul Hadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah seribu bulan, ujar malaikat Jibril. Allah berfirman, surat Al-Hadar ayat 1-5. Yang artinya, Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan, malam itu, penuh, kesejahteraan sampai terbit fajar. Mendengar berita itu, Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Hadar, agar mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan kepada Waliullah Syamun Al-Ghazi. Apabila fajar telah terbit di malam Hadar, maka malaikat Jibril berkata, Wahai para malaikat Kumpul kemari dan kumpul kemari Para malaikat ya Jibril apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Muhammad? Jibril, sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta ngampuni dosa-dosa mereka, kecuali empat kelompok. Para malaikat, siapa empat kelompok itu ya Jibril? Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak, mabuk-mabukan. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Keempat, orang yang bertengkar. Yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu tiga hari. Demikian hikmah dari kisah ini, semoga kisah ini bisa menjadi contoh bagi kehidupan kita di dunia dan sekaligus bekal kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.